Memiliki tugasnya itu poksinya masing-masing, hari Senin kemarin memang bukan jadwal saya untuk memimpin lapat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna pada Senin 29 Juli 2024. Klarifikasi ini disampaikan oleh Zita saat rapat paripurna yang digelar pada Kamis 1 Agustus 2024. Zita Anjani menjelaskan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 memiliki agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi, bukan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rapat tersebut dapat dipimpin oleh salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dan pada saat itu bukan gilirannya untuk memimpin rapat. Rapat kemarin, hari Senin adalah rapat paripurna terkait dengan pandangan umum fraksi, sehingga ya memang dimungkinkan dan diperbolehkan untuk dipimpin oleh salah satu pimpinan saja. Selain itu, Zita juga menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, ia sedang melakukan kegiatan di tengah masyarakat, karena saat ini anggota legislatif DKI Jakarta sedang dalam masa reses. Dan kebetulan, hari Senin kemarin memang bukan jadwal saya untuk pemimpin rapat.